Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Dr.NH di NH Channel Hai guys semuanya Hari ini kita akan bincang-bincang sinar bermanfaat Dengan kampung kita yang luar biasa Tamu dari jauh ini ya Jadi jangan sia-siakan sampai selesai nonton di NH Podcast Dengan tamu kita Om Awal Ya perlutangan dulu Om Awal ini baru datang ini jauh dari mana mas? Jogja Dari Jogja Apakah kabar dikasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang jelas setelah memanfaat Kagemah Dan di Ilkom Promosi jadi mas Jadi Sama-sama ini ya Ecosystem IT Gitu ya mas ya? Sama-sama Sekarang menjain Solusi buat kampus-kampus di Indonesia Masya Allah Solusi IT Ya untuk kampus Nah nanti kita dengarkan ya Jalan cerita apa Nanti yang bisa kita ambil ikhannya Tapi sebelumnya Selain IT itu sejak apa mas? Sejak STM Oh STM dulu ya Ya bisa Kisah hidupnya itu mungkin kalau bisa dibungkus itu Saya itu pesesat di jalan yang benar Oh bukan apa-apa Dari SMP di Masjok Ngetok Terus Masjok Ngetok Oh masih Masjok Ngetok Masjok Ngetok Masjok Ngetok Ada bukaan STM yang baru di Malang Malang STM Telkom Oh oke Jurusnya apa mas? Elektronika informatika Elektronika informatika Elektronika informatika Elektronika informatika Oke terus? Sudah Sudah Itu diajari Noget Diajari banyak bahasa program Namanya STM dulu ya? Dulu SMP Dulu SMP Masih STM Oh Ya sudah 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 mulai SMP informatikaannya Sudah mulai terpaksa Karena ya mau gak mau Yang Mata-mata pelajarannya Hanya itu saja Jadi ya Untuk perjalanan itu harus Harus Nyebur Bener Kalau gak bisa Kecebur Dipaksa bisa Dipaksa bisa Gitu ya Jadi Ya Memang Dulu kan STM terus berubah jadi SMP bisa Wow Betul 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 Nah Itu Indonesia butuh Tenaga-tenaga vukasi Yang luar biasa Artinya memang siap Siap kerja Gitu ya disini ya Kalau kadang ya Targa-tetik ya Kadang ya satu kan Siap training Karena memang di vukasi kan Ya banyak Praktek gitu ya Betul Ya betul Ya praktek Banyak eksperimen Ya jadi ya memang Secara Ya udah Praktis ya udah Bisa masuknya Untuk dunia Kerja Ya Ya jadi memang Tapi Perkembangan sekarang Luar biasa ya Kulukulum Di Indonesia Terusnya di perkembangan tinggi kan juga Dengan adanya MPKN Itu kan Sangat membantu ya Artinya Makanya Mahasiswa langsung terjun di Industri Ya Di government Artinya Langsung diceburkan Betul Tidak sebagai kuliah Betul Ya itu kayak Ya sebenernya Dipokasi seperti itu Betul Betul Ibaratnya Dulu tuh ya Apa Berenang Kalau katanya Mas Menteri Berenang Di belakang rumah Di Empangnya sendiri Sekarang Dengan Campus Berbeka Yang Tidaknya 8 Sekarang terus Nambal lagi Nambal lagi Itu Yang dilatih supaya Berenang di lautan Bebas Betul Soalnya Jadi Tantangannya lebih besar dengan ditampang lebih besar di waktu mungkin mahasiswa begitu lulus sudah siap betul jadi dengan membawa pengalaman-pengalaman yang didapatkan di MBKN tadi ya tiga semester ya mas ya tiga semester ya sekarang Permenikmatika lebih mudah lagi jadi sit-in diproduksi Permenikmatika di terakhir bulu Permenikmatika yang terbaru ya Permenikmatika yang terbaru 2023 lah belum ada seminggu mungkin ya iya waktu itu Mas Ade ya betul gimana mas nah itu ya selain berita gembira bahwa akreditasi mandiri dan akreditasi PT sudah disupport penuh oleh negara oleh pemerintah karena program studi didorong supaya punya lebih banyak pengitraan dengan dunia usaha dengan miskin dengan para judi itu dan fleksibilitas untuk MBKN sendiri untuk mahasiswa kalau untuk sit-in itu sekarang bisa peluruhan-peluruhan kampus bisa sit-in di proj di mana masih di dalam kurikulum iya jadi dudinya masuk juga ya dan dudinya juga betul supaya apa ya mungkin sedikit banyak harus mengintervensi kurikulum nah itu tadi kata-kata intervensi dudinya kurikulum di kampus artinya ini lho aku butuh skill yang ini gini iya begitu ya mas Ade iya jadi kebetulan mas awal ini juga di duji ya artinya di perusahaan awal ya mas PT Solusi Kampus Indonesia PT Solusi Kampus Indonesia yang tadi awal disampaikan tadi ya ini ngerjain apa aja mas jadi kami tuh boleh dibilang cucu usahanya UGM UGM punya banyak sekali limit bisnis nah untuk IT salah satunya dari salah banyak itu di apa diamanahkan ke Gamma Techno Group nah Gamma Techno oke ini ada ada Indunya ya ada Indunya nah dari UGM punya company namanya Gamma Techno oke terus nah Gamma Techno punya 3 anak perusahaan yang pertama PT INU Indonesia yang kedua kami PT Solusi Kampus Indonesia yang ketiga ada data INS data INS global data inspirasi atau data INS nah kalau data INS bergerak di bidang big data iya kalau yang satunya tadi kalau INU itu bergerak di bidang integrasi payment yang cashless oke nah kami ini ID semua ya tiga INS ya ini ID semua tiga oke nah yang SKI ya SKI ini apa aja yang sudah dilakukan kita murni membangkan solusi terintegrasi untuk manajemen pergeruan bigi ya jadi mulai dari proses admisi sampe federation sampe semua hal yang ada diantaranya diantaranya mau fungsi utama teridak maupun fungsi-fungsi pendukung seperti anggaran keuangan SDM biaya seswa itu juga kita teman dikemas ya betul dalam program program yang dibuat oleh SKI SKI betul ya jadi sepungnya ya tidak hanya UGM ya nasional ya kalian boleh pakai orang di luar betul 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 tapi di luar memang harus ya surfing sebanyak mungkin yang bisa di surf dengan solusinya udah berapa mas kampus yang sudah disentuh oleh SKI 350 350 350 luar biasa ini ya jadi ya memang buatan UGM yang menarik implementasi itu satu hal yang implementasi apanya aplikasinya aplikasinya jadi satu hal mengenai development ya satu hal tapi tantangannya gak kalah menantang pas di lapangan ya pas implementasinya mulai dari SDM SDM infrastruktur infrastruktur tata kelola tata kelola tata kelola tata kelola itu ya dan more less ya juga soal finansial juga ya 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 saya bilang ini comforting constraint karena kan pengen segera maju karena juga kebutuhan apa perbaikan kualitas kebutuhan ya itu juga di dorong terus yang sementara tadi mungkin ibaratnya kalau punya rumah itu sambil jalan gitu ya ya tapi kadang kan orang kelola sudah tersebut dengan IT ya kampus-kampus mungkin yang apa namanya pendanaannya gue kan mindset-nya mahal gede ya jadi kadang yang pertama yang kedua kadang pengen keinginan nah mainkernya nah gak tau paling pendanaan mungkin setahun-dua tahun hilang apa gimana mas 節目 mas misalkan SKI dapat project unitras X di luar jauh Karena kerjaannya tergabungnya tinggi atau ikut pendidikan juga Oh orang yang langsung di kampus Iya jadi Itu sebagai misi yang harus dibawa Karena ada cap gajah di kembang Kami itu jadi mau tidak mau Karena mau tidak mau itu juga jadi Harapan besar Ketika mendeliver Produk dan Sebagai implementasi karena Source juga diberikan Kita langsung sekalian pak Sourcenya dikasih Cara ngopreknya Cara ngopreknya Jadi tidak hanya Beli kulitnya luang Dalam-dalunya Ini Bisa dikembangkan Betul Ya karena basicnya Kapus kan si Indonesia tidak sedikit Jadi Butuh banyak tangan Untuk saling mengempow Satu sama lain Itu yang kami harapkan ketika Ada simpul-simpul kampus besar Di setiap pulau yang Sudah menggunakan solusi kita Kita harapkan mereka lah yang Nanti bisa membantu Kawan-kawan kampus Bagus itu konsepnya Saya kira Artinya Dengan diopengkan itu Siapa tahu Di kembangan Lebih bagus lagi Lebih bagus lagi Atau Lebih bagus juga Atau mungkin Ada Diversifikasi Menyakannya seperti ini Kan jadi sharing kan Itu kan Konsep open source Seluruh saat ini Ada Dosen senang Namanya Pak Bambang Prastowo Seluruh biasa Sejak saya S2 tahun 2000 Konsep open source nya Keren Bambang Mencayok Prastowo Iya Bambang Mencayok Tengkapnya Guru saya Prof Jazi Tengkapnya Pembing Ini sepert buruan ya Mas ya Adik Angkatan jauh Iya Pokoknya sepert Satu buruan Gitu ya Di Ilpamu GM Salam mungkin ya Buat Bapak Ibu Dosen yang ada di Ilpamu GM Mas ya Salam Guru Pak Jadi ini Anak-anak didik Bapak Ibu ini ya Jadi ini sudah Melalang buahnya ini Mas Awal ini ya Dengan SKI nya ya Mas SKI Ini Mau Isinya apa sih Ini SKI Isinya itu Menjadi bagian integral Kualitas pendidikan tinggi Di Indonesia Nah Itu ada ceritanya Iya Ceritanya Jadi Pakai ini apa Road cost analysis itu Yang 5 way Atau 4 way Satu way Satu way Gapak itu Jadi way Kayak matahuan Kayak matahuan Jadi Satu Jadi 4 way Itu Why 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 Y semua Semuanya Wain 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 Ya Jadi Kami membangun software Terintegrasi untuk kampus Kenapa Karena Kita melihat Kita ingin mensolusikan masalah Apa Disintegrasi data Apa Apa Tata-tata yang terelektronifikasi Kemudian masalah-masalah data yang tidak bisa diagregasikan dengan mudah Masalah tentang elektronifikasi, integrasi sama agregasi Kenapa? Ya biar dosen dan tenaga pendidik dan kampus Itu tidak kesan gerak dengan masalah-masalah terkait digital betul Jadi saya memindahkan setelahnya prof ekohidrancet Prof ekologi itu Suruh saya kan suatu masalah ekohidrancet salah juga ya Gimana menurut dia? Jadi waktu beliau mendidikan di depan telkom kalau tidak salah Kampus itu fokus di tridharma, IT Ibu bawa si malangkama lempar saja ke vendor Bawa si malangkama saja Tapi masuk agak maksudnya memang Harusnya tridharma Pengajaran penelitian pengantian masyarakat Saya pikir dinamika IT itu kan bergerak terus Itu yang harapannya lalu ketika data-data integrasi Apekasi yang juga gampang Tendid sama kampus itu bisa lebih fokus melayani mahasiswa Agar lebih banyak konten-konten keren yang dosen itu bisa elaborasi Karena sudah tidak lagi merusi hal-hal yang sifatnya administratif Betul mas Dan harapannya Ya somehow, somewhere Kualitas lulusan kita ini di pendidikan ini di Indonesia itu bisa speak up lah Bisa sesuatu lah Bisa acknowledge lah Lebih ya Artinya karena memang sudah di support dengan Apa Kampus yang menerapkan itu tadi ya IT nya Kemudian Penelitian pengantian tadi ya Ini pendidikan walaupun dia yang Sudah berbasis IT ya Dan itu tadi Dalam tanah petik tadi yang disampaikan Tools Itu kan tools ya Betul mas Betul mas Itu dilusi pendor 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 Ini pendornya ini Hahahaha Gosi maka kamu ya Ya Ditangkap dulu mas Wah ini cocok dipanggap Karena seorang profesor pendidikan yang bio ya Artinya cocok gitu ya Ini ngomong-ngomong benar juga ya Jangan dilusi ke hal-hal yang itu tadi Kak Penintrasi Betul Dan memang Sejak 1992 Ketika Ada kebijakan SK 034 Melaporan data itu I expect Bergerak terus itu Teknologi makin 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 advance Di sisi kementerian Mata lebih Mas Menteri juga Lebih banyak juga akan Dan Kalau dulu data Ya dulu data pendidik Kalau dulu data transaksi Agenda mensajer Sekarang memang data Satu Satu kampus Yang akan Perlu dilaporkan Ya Ini gak Cuma bicara soal data akademik Data 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 terkait Anggara keuangan Dan aset Juga 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 perlu dilaporkan Sampai data kegiatan Dusen Ya kan Data trijaman Dusen itu harus Tercatat semua ya Nah Karena Nah ini kan nanti Semuanya Semuanya bisa Dicegi Data set Ya Bisa dipulangkan Ya Masing-masing perguruan tinggi Araknya kemana Betul Makanya Kementerian butuh Nge-fetch Ngambil data itu Ya Data Data Dosenan Misalkan Dulu Ya Setelah pikanti ada sister Sekarang sister Sudah ada sister cloud Sedikit Tidak banyak Tapi Mekanisme Untuk integrasinya Mungkin harus diubah sedikit Dulu kan sister Diminstal di masing-masing kampus Ya Sekarang di integrasi cloud Cloud sudah Cukup Cukup memba MP1 Ikat bantu juga ya Bantu Bantu Tau ya Kami Menopatkan API Sister cloud Untuk integrasi itu Makanya Sudah dibuka sekarang Jadi cloudnya sister Sudah 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 Artinya vendor bisa ngampir Dulu Lain Izin Dan itu memang Aksesnya yang diberikan ke kampus Jadi Oh Dosen Update data di sister Terus ada API Untuk nge-fetch data Dari sister cloud Untuk kita manfaatkan di Pengembangan Di internal kampus Ya Misal Aplikasi pengelolaan Riset Dan pengabdian Dosen Dosen Untuk peneliti Nah itu kan API Sama pengelola kampus Tau ya IP API 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 Dan juga saya mengajak VIO Ada dari data Basis Jadi Ya Bicara IP Bicara integrasi Oh iya Ternyata Belum masih barang yang langka Mengintergrasikan data Kampus saja Sekarang Se-Indonesia Dengan sister E-Cloud Ini kan kelompoknya bisa Konsepnya integrasi sebenarnya gimana? Yang sudah dilakukan, kan tadi sudah 300 kampus Mungkin bisa sedikit dibocorkan Integrasi data di kampus Ya integrasi kan memang terjadi karena ada kebutuhan Untuk apa bahasanya Executive report lah ya Semacam executive report Bukan di rekomendasi ya Betul Dan konsepnya adalah Di dunia nyata Yang dimodalkan di sistem itu Tiap unit itu punya data yang memang Hanya mereka yang boleh mengelola Ininya sih Peminjam bahasanya Pak Adityo Itu ada pulau-pulau data Yang dimiliki oleh tiap director Oh ya Jadi Data akut-dipiknya dimiliki oleh teman-teman fakultas Pulau datanya disana Data pembayaran mahasiswa dan uangan ada di BAUK Pulau datanya di dunia mereka Data kepegawaian dimiliki oleh bagian kepegawaian Data pembayaran Ada di LPPM Harus terintegrasi Karena Pestakaan ada di Pestakaan Nah sementara Faktanya adalah Ada Ada saling interlocking layangan Kalau saya Enggak PRSPP Saya enggak boleh masuk ke Pestakaan Saya enggak boleh Isikan di kelas Saya enggak boleh apply Di aksiswa Itu kan di dunia nyata Integrasinya bunuhnya demikian Ya Ini ada Semudian di Samburkan Dimodelkan di aplikasi Jadi ketika Status pembayarannya Enggak di flag Utomatis KRSnya terkunci Enggak bisa Terkonek dengan yang lain Ya Mungkin yang di UGM itu yang Pernah pakai yang namanya Si Master Si Master Si Master itu juga yang buat team ya Yang buat kebetulan Itu setelah kami Ngembangin di UGM Kemudian Kalau team internal UGM Langsung bikin tim Pak WR waktu itu Pak Biji Bikin tim Untuk meng-advancekan Mas Gigi Si Master ini Iya Makanya saya lihat Sampai ke alumni nya Ya Alumni nya untuk update Dan sebagainya Ya Ini yang Terintegrasi semua ya Jadi memang akan lebih mudah Dari segi pimpinan juga Memudahkan Memonitor Monitor ya Monitor Mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan di bawah Kemudian ada dashboard nya Gitu ya mas Harapannya itu mungkin Ya Sampai ke mahasiswa ya Sampai ke mahasiswa itu Ya mulai ngisi KRS KHS ya Bisa dilihat ya Studi bedi nya berapa Itu dengan mudahnya Mungkin dikasih papan layar Di meja pimpinan gitu ya Bayangannya gitu Tanya Jadi Gimana IT itu serve For a purpose gitu Jadi memang Itu turunan Dari rencana strategi IT Yang harus Wajib Selaras dengan Restra nya Pak Rektor Bu Rektor Yang BPM ya Betul Dan saya pikir itu masuk akal kan Gak boleh IT itu ke kiri Padahal Pak Rektor Bu Rektor pengen ke kanan Ya IT sifatnya supportive Men-support Restra Itu kebijakan Universitas IT mengawal Men-support IT Men-support Meng-accelerasi Meng-accelerasi Itu satu hal ya Satu hal Sehingga Master plan IT itu harus-harus Men-restra Universitas Master plan nya gak ada juga Pak Harus Pak Malah harusnya lewat sana dulu Jadi Mau kemana sih IT nya Persis Persis Itu Itu pertanyaan kunci IT nya mau kemana Harusnya Look up ke Rencana Bu Rektor Pak Rektor pengennya kesini sekarang Tapi IT sekarang Angin nya Kita bawa kesana Jangan pengembangannya setengah Betul Ada gitu Tambah suara Betul Itu yang kadang Perpestakaan Candle A Sistem informasi Baca kendiri vendor B Kemudian Sistem penelitian vendor C Dan kak saling terkomunikasi dengan kak saling terintegrasi itu Iya gitu Akhirnya Apa namanya SSO ya maksud kamu SSO ya SSO ya Apa implementasi integrasi tadi SSO SSO Apa Single Side On Single Side On Nah itu harus Mungkin kampus-kampus yang gimana Mungkin Terus dimulai Itu ya Sekarang integrasi itu Itu konsepnya gimana Mas Ya Gateway Tunggal sih Gateway Tunggal Gateway Tunggal Gateway Tunggal Saya diidentifikasi sebagai Entah mahasiswa Entah dosen Atau Tendik Begitu ya Atau pejabat KOT Atau pejabat Universitas P Begitu Nanti layanan apa saja Tung yang Saya pernah Akses Itu akan Bisa saya akses Jadi Horizonnya sudah Horizon dari Corporate View Jadi tidak Tidak lagi terus Saya masuk ke Satu persatu Aplikasi Tapi semua layanan Yang saya pernah Akses Sudah langsung Sampai misalkan Mau masuk ke Sistem Akademik Sistem Kepegangguan Misalkan pakai Email Sistem satu Sudah bisa masuk semua Bukan satu satu Itu maksudnya Oke Itu Nyaman kan Iya Gak usah ngapin banyak hal Betul Dulu kan Pakai Sistem A Login sendiri B Login sendiri Itu Mas Satu lagi Barangkali Yang Silahkan Mas Ini pokoknya bebas Jadi Eh Podcast ini Boleh promosi Boleh promosi Penting Tapi juga Kadang Sering Kali Gak sabar Soal ini Pak SOP Jadi siapa ngapain kapan Siapa ngapain kapan Itu SOP SOP di kampus Mas Aplikasi itu Pesan terakhir Karena bisa jadi SOP nya itu belum Settle Di kampus nya Atau di unit nya Di unit nya Iya Kemudian somehow Harus bikin aplikasi Nah Nah Aplikasi nya terus kemudian Gak bisa dipakai Bukan karena apa-apa Karena ternyata Ini siapa sih kandung Siapa yang ngoperasikan Betul Betul Jadi siapa ngapain kapan Secara alun itu Masih belum bisa Disepakati Itu Itu Nanti ujungnya pasti Yang bisa lain ya Aplikasi nya Wah Bisa jualan ini Begitu dia Dan Gak jarang IT itu Dilihat sebagai Cost Alih-alih investasi Pak Kan kita pengennya IT itu mempercepat Proses Memotong proses Mempercepat pekerjaan Bukan Cost masanya gimana? Cost itu hanya Sebenarnya biaya Kami melihat Kami pengennya IT dilihat sebagai Investasi Maksudnya yang memang Akan masih return Ke kampus itu Jauh lebih banyak Dengan tadi itu Cepat dengan Efisiensi Efisiensi pekerjaan Ya Betul Ya otomatis dengan efisiensi Costnya akan Masuk Masuknya gitu ya Dari luar ya Karena sedangnya tepat Servis layanannya Yang mau melayani Memang lain untuk Mempercepat pelayanan Salah satu Salah satu Salah tanya juga Hahaha Keras sih Kalau satu yang dapat 9 Hahaha Soalnya poinnya juga Oh iya Oke mas Sembiasa Kembali ini mas Jadi mungkin salah satu Apa ya Kebetuan dari Industri Ini saya anggap industri ya Artinya Industri IT ya Mungkin memandang Penyediaan Atau pendidikan Kurukurung IT Di Indonesia Ada mungkin Masukan Mungkin Kan sudah Sering pakai kan ini kan Sudah berapa tahun ini SKI ini SKI Sekarang Tekno aja lah 19 tahun 19 tahun 19 tahun Ya mungkin Harusnya kindlu Mendidikan informatikal Komputer Misalkan Ini silahkan Ya Ini sependek Yang saya pahami Gak apa-apa Dari subscriber dulu Ya iya Dari subscriber dulu Kecepatan Perubahan teknologi Di industri itu Dua tahunan Satu setengah sampai dua tahun Oke Oke Bayangnya Jadi Saya pernah tahu Kecepatan itu Bisa dibangi oleh Kecepatan kampus Merevisi terus Klipurungnya Apabila 5 tahun 5 tahun Ya Ini Apakah Perlu diperpede Ya Kayak kan Tadi industri ini Disampaikan Satu setengah sampai Dua tahun sudah Berubah Berubah Landscape nya berubah Nah kemudian Itu satu hal Ya jadi Seperti Yang kedua adalah Fenomena yang kami Beberapa kali rasakan itu Ketika Teman-teman Headways Yang kedua S1 Masuk ke Dunia Industri Jadi tempat kami itu Sama-sama kaget Anak kaget Saya juga kaget Saya kasi gitu Sama-sama kaget Sama-sama kaget Ini Duh Ini Jadi memang Dan ini sudah Sudah jalan pak Saya melihat Ini sudah jalan Jadi upaya bersama Nasional Untuk mengikis Sedikit demi sedikit Gap Antara Guglis dengan Guglis Betul Saya pikir Ini harus Kejabaran Karena memang Gak bisa Mas Nadim Udah mencoba Dengan Pangus Merteka Yang masih harus Digulirkan Tadi Supaya Bahasa saya itu Ketika Anak wajar Udadanya Saya punya Sesuatu Ada jantar Bahasa Mahasiswa itu Bukan Tau Tapi Bisa Apa Ini Luar biasa baru Ya Nah itu yang Karena belum Baru tahu Jadi jajatnya masih Tau sih Iya Keren ini Kata saya jadi kan terus Mas awal ini Bisa ini Eh enak pak Pece Ini Portofolionya Ya Jadi Kan Dampak sejak Digital Sekarang Dicek kan Para Masjid soal Mungkin alumni Si E Tinggal Dilingkat E Sesuat yang mungkin Untuk Dunia Kerja Itu Bisa Apa Jantar banyak Pernah di kampus Saya pikir Ya Ini kampus berdeka Semoga harapannya Sebenarnya Siapitas akademinya Bersemangat menyambut itu Siap Iya Jangan mengeluh Karena Tuncukan baru Aduh Jadi Ya Kita biasakan Memang Art of the box Mulai Dicoba Di dunia mahasiswa Jadi jangan lainnya Di kotak Nyaman Tadi harus dibawa ke luar Nanti Harapannya bisa Melek Oh ini Terdiri kerja Oh ini kotak sejarah saya Di lapangan Terusnya mungkin di IP nya Ya Karena Donat itu Kalau di jeming Perkembangan kita itu bukan Donat Jadi Donat kan di jeming kan Kita jeming ya Ya Tampang 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 Luar biasa ini ya Dengan Mas Awal Insight Semoga Nanti memang Pintah link Pintah link Pintah link Antara Akademisi Government Industry Kemudian Media Community 45 Ini menjadi Ada link In match Saling Membutuhkan Nah ini yang terkadang kita Sekarang banyak penelitian-penelitian dari kampus Tampang Mandel Tampang Mungkin hanya sampai ke jurnal Imunitasnya belum ditangkap industri Betul Belum ditangkap regulasi Ya Media Ya belum menangkap Mungkin komunitas Tadunya dan memang ada apakah perasaan yang mobilisasi mobilisasi dari kampus jadi tidak berarti pada mobilisasi skala keekonomianya dapat punya dampak ekonomi yang lebih luas terutama di jual buat kampus sendiri itu yang memang saya lihat di UGM karena memang hibatnya bisnis yang dikembangkan, didorong kembang bawah kayaknya terus itu apa yang ada kanal-kanal untuk penyawuran seperti itu ada yang berhasil ada yang belum ya harus dicoba terus memang oke pas awal ya jadi ini semoga akan memberikan terus kontribusi SKI ya untuk kampus di Indonesia mendorong demi kemajuan melalui IT teknologinya jadi apalagi nanti ini sudah saat-saat ke depan ini pengembangan AI gitu ya IOT ya makanya salah satu yang mungkin itu yang menjadi sekarang apa ya bukan-bukan bikin lagi ya penerapan sudah diterapkan gak bisa menolak kan ya pas? gak bisa menolak gak bisa menolak adanya ini ada gelombang kita harus harus bisa lancar diatasnya iya harus menikmati kalau gak bisa menikmati ya udah jatuh jatuh namanya saya sebentar kalau melihat ada kumpulan-kumpulan gitu anak-anak sosial anak-anak ekstra kita kumpul kelembaraan si buah isu karena apa high order thinking skills itu cuma bisa di jamang oleh kita manusia mesin itu akan membantu kita untuk hal yang di bawah itu yang low order tapi yang high order itu itu memang orangnya kita oke ini sama-sama ya untuk membangun ekosistem ini ya yang sebenarnya menjadi besar kalau di podcast kan sama-sama betul oke yang terakhir saya akan ini statement closing sana untuk enak podcast untuk masyarakat jadi terus bingung iya harus bingung pendidikan tanggung jawab bersama oke jadi kami mengkontribusi di sisi IT ada kawan-kawan yang mungkin PAW dalam sisi pengembangan kontenisasi silakan berkontribusi ada kawan-kawan yang PAW dalam mendidik ayo berkontribusi saya pikir Indonesia bisa besar ya karena kualitas kita yang memang speak up di luar sana dan itu gak bisa masing-masing gitu gak bisa masing-masing jadi ya ekonya di tahan-tahan dulu ya harus kolaborasi harus maut dan dengan tangan satu sama oke luar biasa terima kasih mas awal bincang sihat bermanfaat di NHA Podcast salam kermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa